Bolehkah kita menerima gadeh kendaraan yang masih kredit? Jadi, seringkali kita mendengar mungkin kita pernah mengalami ada orang datang menggadehkan kendaraan kepada kita. Ada yang murah, bahkan kebanyakan murah dia yang menggadehkannya. Nah, karena memang kita butuh kendaraan atau memang kita pengen punya kendaraan, namun kita belum mampu, akhirnya kita tertarik untuk menerima gadeh tersebut. Kita tidak mikir lagi, kendaraan yang digadehkan ini apakah surat-suratnya lengkap, apakah barang hasil kejahatan, ataukah barang kendaraan yang masih kredit di leasing, kita kadang tidak peduli, yang penting kita bisa menggunakan kendaraan, memilikinya, apalagi yang menawarkan misalnya yang kita kenal, saudara atau teman, jadi kita percaya. Nah, ini yang akan kita bahas, resikonya, apa kira-kira. Nah, seperti yang sudah kita pernah jelaskan, bahwa kendaraan yang masih kredit di leasing itu, pada intinya, pada pokoknya bahwa kendaraan itu, meskipun kita yang menguasai, kita yang menggunakan, tapi masih milik leasing, sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang fidusia juga begitu. Jadi, kita hanya hak pakai saja, sampai akhirnya nanti kita beres melanggasi ciciran, barulah BBKT disilahkan kepada kita, disanalah baru kita menguasai penuh. Jadi, selama ciciran kita belum lunas, maka kendaraan itu masih milik leasing. Nah, demikian juga tercantum di perjanjian kita pada saat akan kredit dengan dia leasing. Nah, kalau begitu artinya bahwa kendaraan yang masih leasing, jika kita terima gadeh, bahwa kendaraan yang kita terima gadeh itu bukan milik orang yang menggadeh, punya orang lain. Nah, dalam hal ini, yang menggadeh bisa masuk, kena dia pidana penggelapan. Nah, kita yang menerima gadeh, terkena pasal penada. Jadi, hati-hati, kalau misalnya ada yang menawarkan kendaraan untuk gadeh ke penadaan-rekan, cek dulu, itu kendaraan asal-usulnya dari mana, apakah kepunyaan orang lain, atau dia punya sendiri. Kalau dia punya sendiri, pastilah dia punya surat-suratnya, SDNK, BPKB-nya. Nah, kalau dia menjelaskan bahwa BPKB masih di leasing, berarti bukan dia punya, walaupun dia yang menguasai, walaupun dia yang mengendarai, bukan dia punya rekan-rekan. Itu milik leasing. Jangan diterima gadeh. Ketika nanti dia tidak sanggup membayar cicilan, pihak leasing akan menarik kendaraan itu dari rekan-rekan. Ya, masih mending kalau ditarik, kalau dilaporkan ke polisi, misalnya kena jadi, terkena pasal penada.